Pemirsa gara-gara meminum isi kiriman paket misterius, seorang wartawan asal Pasuruan, Jawa Tibur, keracunan. Korban kini kritis dan dirawat di rumah sakit Bangil, Pasuruan. Tim Inavis Polres Pasuruan melakukan olah TKP di rumah wartawan media cetak bernama Muhammad Sukron Adim di Desa Tambaan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan pada Senin siang kemarin. Petugas mengamankan sebuah bekas botol air kemasan yang diduga penyebab korban kini kondisinya kritis di rumah sakit Masjidoh Bangil, Kabupaten Setempat. Selain itu, sejumlah isi paketan lain turut diamankan untuk uji laboratorium. Kejadian ini bermula korban mendapat paket sembako yang dikirim oleh Ojek Online mengatasnamakan dua media lokal di wilayah Pasuruan. Tanpa curiga, korban meminum botol air kemasan dan selanjutnya korban pun pingsan, muntah-muntah hingga tak sadarkan diri. Diduga isi botol air kemasan ini terdapat racun yang disuntikan ke dalam air. Sementara itu, kedua media lokal tersebut memberikan keterangan bahwa tak mengirim paket dalam bentuk apapun. Sampai hari ini, kami tidak pernah mengirimkan paket bintisan dalam bentuk apapun kepada siapapun pada saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Terkait musibah yang menimpa saudara Adim, kami serahkan sepenuhnya memberikan dukungan juga sepenuhnya kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti sampai berkara ini tuntas. Warta Brom menegaskan bahwa kami tidak mengirimkan paket parsel kepada siapapun termasuk rekat seprofesi kami, Adim. Pelaku bahkan sengaja melakukan penyuntingan terhadap logo kami. Polres Pasuruan masih menunggu hasil laboratorium air yang diduga berisi racun untuk memastikan penyebab dirinya kritis usai minum air kemasan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, AINews, Laporta.